jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com di sore hari ini kita sedang menuju ke lokasi pohon alpukat khas yang sebenarnya adalah alpukat lokal yang ditewe dengan alpukat khas dan bisa anda lihat pohonnya disini itu pohonnya sekitar ada 10 meteran lebih 15 mungkin ya dan tewe nya di bagian atas itu sedang kita panen kira-kira nanti dapat berapa kilo kita cari yang tua dan perlu diketahui juga bahwa memang untuk alpukat gas ini sudah banyak terbukti berbuah di dataran rendah namun kami sarankan jika anda ingin mengebunkan dalam skala luas atau untuk komersil sebaiknya di dataran tinggi di 800 rdpl ke atas bahkan 1000 rdpl lebih bagus untuk dataran rendah memang bisa berbuah cuma nanti hasilnya kurang maksimal dan coba nanti kita lihat apakah buah alpukat khas di mdpl 800 ini nanti buahnya maksimal dan nanti kita coba review buahnya juga kita nanti coba pilih yang tua-tua dulu kira-kira nanti dapat berapa kilo dan kita bawa pulang untuk kita pram terlebih dahulu ini buah perdana dari alpukat khas yang ditewe di pohon yang memang sudah tua untuk yang pohon induknya yang kita topwoking itu mungkin sekitar sudah ada 10 tahunan dan ditopoking di bagian atas untuk pohon ini usianya sudah tua untuk batang bawahnya sudah 10 tahun lebih cuma untuk topwokingnya baru sekitar 1 tahun setengah untuk diametar pohonnya sudah satu apa ini namanya satu perlukan satu jangkauan tangan orang dewasa sudah besar dan untuk usianya masih kecil sebenarnya untuk apa namanya untuk hasil topwokingnya itu baru 1,5 tahun memang itu keunggulan dari topwoking tapi untuk penanaman dari kecil memang agak lama beda dengan topwoking dan biasanya lebih aman ketika topwoking ini topwokingnya di atas ada dua cara topwoking bisa anda topwoking di bagian atas atau anda potong seukuran 1 meter 1,5 meter dan menunggu tunas baru kemudian di topwoking nanti kita cek buahnya apakah maksimal besarnya kita naik terlebih dahulu kita naik pohonnya selamat menikmati 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 Alhamdulillah tadi sudah kita petik beberapa yang kita pilih alpukat khas yang sudah tua dan ukurannya maksimal, size-nya maksimal, bagus-bagus Ini mungkin ada sekitar 7-8 kg, nanti kita coba peran dan kita review buahnya seperti apa dan kita coba timbang berapakah buah yang paling berat dan berapakah buah yang paling kecil Dan beberapa ada buah yang dimakan bajing seperti ini, ada beberapa, ini mendatakan bahwa alpukat ini sudah tua dan ini antara bajing atau kelolawar menyukai buah ini Dan perlu Anda tahu bahwa alpukat khas ini dari petani yang sudah ada di Indonesia terjual dengan harga rata-rata Rp 200.000 Dan bisa Anda bayangkan ini sekitar baru 8 kg, 1 kali petik di pohon TW yang baru 1 tahun setengah, kita dapat 8 kg perkiraan, kita coba kalikan Rp 200.000, sudah sekitar Rp 1.600.000 dalam 1 kali petik Ini untuk alpukat khas, untuk alpukat yang lain kita belum temukan Dan apakah masih Anda ragu dengan penanaman alpukat khas seperti ini? Untuk peminat alpukat khas ini masih banyak sekali, karena memang alpukat khas segar itu masih jarang dijumpai Yang ada di Supermagat itu alpukat khas dari luar ke dan itu pasti sudah beberapa hari setelah pementikan Dan ini merupakan alpukat khas segar yang baru dipetik Ini adalah hasil alpukat khas yang kemarin sore sudah kita petik Dan tadi sudah kita timbang beratnya sekitar 6-7 kg Dan untuk berat rata-rata buah ini yang besar sekitar 200 gram lebih sedikit Dan yang kecil 150 gram lebih sedikit Untuk ukurannya alhamdulillah bisa maksimal di ketinggian 800 fdpl Cuma memang ada beberapa yang terluka atau yang cacat Karena dimakan entah kalau lawar atau bajing Dan beberapa ada sekitar 3 buah Dan yang perlu Anda ketahui juga bahwa ini adalah dari pohon alpukat yang di topwalking Alpukat khas yang di topwalking sebenarnya topwalking tersebut sebenarnya alpukat peluang Hanya saja satu cabang Ada satu cabang yang di topwalking alpukat khas Dan hasil 6 kg ini dari satu cabang yang di topwalking Tidak satu pohon dengan penuh alpukat khas Hanya satu cabang dan ini buah perdana Hasilnya Alhamdulillah memuaskan di 800 mdpl Untuk pemeraman memang karena ini jenis alpukat yang berkulit tebal Ini butuh waktu sekitar 10 hari bisa sampai 2 minggu Dan itu yang mengebutkan alasan kenapa alpukat khas ini lebih tahan ketika dalam perjalanan Sehingga banyak alpukat-alpukat yang di ekspor itu adalah alpukat khas Selanjutnya bagi anda yang ingin menanam alpukat khas Kami ada bibit alpukat yang kecil Dan ada juga bibit alpukat khas yang sudah sekitar 2 m di planter bag Kami ada bibit alpukat khas yang sudah sekitar 2 m di planter bagi anda Kami ada bibit alpukat khas yang sudah sekitar 2 m di planter bagi anda Kami ada bibit alpukat khas yang sudah sekitar 2 m di planter bagi anda Kami ada bibit alpukat khas yang sudah sekitar 2 m di planter bagi anda Kami ada bibit alpukat khas yang sudah sekitar 2 m di planter bagi anda untuk harga buah saat ini ini di Indonesia masih mampu terjual di harga 200 ribu sampai 300 ribu per kilo dan itu pun banyak yang inden mungkin banyak orang yang meragukan apakah nanti ketika menanam buahnya juga akan dihargai segitu dari tingkat petani kami tidak bisa memprediksinya cuman menurut kami untuk alpukadras ini memang kelasnya berbeda dengan alpukad-alpukad lokal, banyak digunakan di supermarket, banyak digunakan di hotel-hotel dan untuk yang grade A memang harganya tinggi misal nanti harganya turun 50 ribu per kilo atau 100 ribu per kilo ini pun masih bisa menguntungkan karena selain bisa menjadi buah meja kandungan dari alpukad ini kandungan minyak sangat tinggi sehingga jika ada produk turunan dari alpukad yaitu berupa minyak alpukad alpukadras salah satu prioritas untuk dijadikan minyak alpukad dan kualitasnya menurut saya juga tidak kalah dengan yang disualayan alpukadras yang disualayan hanya saja nanti kita perlu mensortir alpukadras seperti apa yang masuk ke grade sualayan atau supermarket ini bisa Anda lihat buah yang terluka entah karena baceng atau kelelawar dan tidak ada satu buah pun yang terserang lalat buah ini sudah sold out semua nanti kita kirim satu persatu dan nanti kita sisakan beberapa buah yang akan kita review setelah buah matang nanti ketika matang buah akan berubah menjadi hitam kulitnya dan perlu juga diketahui bahwa pohon itu usianya sekitar 1 tahun setengah lebih sedikit jadi butuh waktu 8 bulan jika untuk alpukad lain atau alpukad lokal ada alpukad yang 6 bulan sudah petik dari berbunga namun untuk alpukad has untuk mencapai buah yang maksimal butuh waktu 8-9 bulan dari berbunga buah baru bisa dipetik itu agar kandungan oilnya atau kandungan minyak alpukadnya tinggi dan buah tua sempurna sehingga nanti ketika usia 8 bulan buah baru bisa dipetik dan meskipun buahnya kecil namun kulitnya tebal itu salah satu alasan kenapa butuh waktu sampai 8 bulan buah baru bisa dipetik sekian jika menurut anda video kami bermanfaat silahkan klik like jika menurut anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike jangan lupa subscribe dan tulis komentar anda di bawah ini terkait alpukad has atau saran maupun kritikan sampai jumpa di video kami selanjutnya ini bibit buahku mana bibit buahmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati